Tapi kan saya akan menggubuh Presiden, kan saya akan menjembatan ya terserah Presiden. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono Kesepuluh mengaku dirinya diminta oleh Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Begawati Soekarno Putri. Isu tersebut sebelumnya diungkapkan pengamat militer Konirahakundini Bakri. Menyikapi isu permintaan Presiden Jokowi tersebut yang ingin difasilitasi untuk bertemu Begawati, Sri Sultan Hamengkubuwono pun tak menampiknya. Namun Sri Sultan mengaku hanya akan menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Mengenai jadi dan waktunya dikatakan Sri Sultan terserah dari Jokowi. Dirinya mengatakan siap kapan saja jika diperlukan. Sri Sultan menegaskan pertemuan dengan Begawati merupakan inisiatif dari Presiden Jokowi. Sementara ia hanya diminta sebagai fasilitator. Menghangatnya suhu perpolitikan saat ini dimulai dari renggangnya hubungan antara Ketua Umum PDIP Begawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi. Meski tidak ada satu kata pun terlontar dari keduanya tapi melihat bagaimana PDIP terang-terangan mengkritik keras pemerintahan Jokowi semua publik bisa membaca. Ditambah dengan fakta jika saat ini Jokowi harus meminta perantara untuk bisa bertemu dengan Begawati. Tapi kan saya kan nunggu Presiden kan saya akan menjembatkan ya terserah Presiden ya nunggu kalau memang Presiden memerlukan saya bersedia kan hanya itu. Kalau enggak ya enggak apa. Ya berarti kan bukan saya yang ambil inisiatif toh yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri. Ya terserah Bapak Presiden mau perlu ketemu Mbak Megayang mau usah fasilitasi enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur gitu. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Kalau Presiden enggak, kalau saya diantar bisanya gitu. Enggak ada ya enggak toh. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.